oke selamat sore kedatangan tv polytron slim dengan gejala mati hidup mati hidup kata usernya ya feeling saya ini protect yang ini sub sudah selesai tinggal diambil sama temen ya mungkin videonya sudah ada di video sebelumnya Oke saya coba yang ini dulu katanya mati hidup katanya saya coba nyalakan oke menyala disini keluar garis ya teman-temannya yaitu dan mati lagi tampilannya bergaris dan protect ya oke ya ini eh mati lagi oke dengan gejala protect teman-teman langsung masuk ke atas meja saya pindah yang ini belum diambil ini oke untuk casingnya sudah saya bongkar disini hal yang wajib dilakukan adalah pengecekan tegangan ya kita melakukan pengecekan tegangan dari B plus dan vertikal karena polytron itu pin protectnya ada di blok vertikal ya kita coba untuk B plus nya dulu sambil nyalakan oke B plus nya normal 110 kita pindah ke vertikal disini vertikalnya menggunakan semestris ya main plus ya kita ukur ini protect kita nyalakan lagi oke men 14 atau 15 volt yang plus 15 volt yang men juga 15 ya berarti ini imbang ya ini ini tegangannya vertikal belum keluar ya karena protect kita nyalakan lagi oke men 14 atau 15 volt yang plus ini imbang untuk vertikalnya tegangannya ini imbang ya tidak ada masalah di tegangan oke untuk kasus seperti ini bisa juga dari elko nya yang kering bisa juga dari IC nya yang rusak ya karena slim ini rawan sekali IC nya panas secara kerjanya panas jadi sebelum ponis vertikal kita ponis dulu untuk kita cek dulu untuk elko-elko blok vertikal ya dan juga beserta elko yang tegangan 48 volt itu sering sekali mengalami kekeringan mengalami kekeringan pancaroba oke ambil dulu ESR nya alat andalan dan untuk teman-teman yang mendapatkan kasus politron protek bandel ya masihpun diganti elko atau vertikal nihil di video sebelumnya sudah ada cara melumpuhkan protek politron oke kita buang dulu untuk tegangan 260 volt kita cek satu persatu elko-elko nya blok vertikal nah ini langsung 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 ketemu elko kering teman-teman nah ketemu elko kering ya saya cek dulu elko kering di yang besar ini ya 50 volt 100 mikro beserta yang kecil ini enggak ada hambatan maksudnya enggak ada enggak ada hambatan di jarum ESR ya saya coba lagi perhatikan ESR nya jarumnya ada hambatan apa enggak ya ya ini ya cuma bergerak sedikit dan yang sebelahnya sebelahnya juga enggak gerak ini dan yang sebelahnya sebelahnya kebaca 047 47 mikro dan untuk elko VCC nya oke masih normal ini VCC plus dan ini VCC main masih normal ya jarumnya mementok ke kanan jadi yang kering ada di elko ini ada tiga elko yang kering nah ini ya satu dua tiga ada tiga elko yang kering di blok vertikal teman-teman apakah ini biang keroknya kita cari tahu kita lepas dulu jadi jangan langsung main vonis ganti IC ya eman eman sayang-sayang ganti langsung main IC oke panasin solder dulu dan siapin untuk nilai elko nya elko 100 volt yang satunya satu satu mikro maksudnya ya dan 100 mikro oke yang dua satu mikro ya satu mikro 50 volt yang satunya 100 mikro 50 volt yang ini saya siapin untuk stoknya oke ini stoknya sudah saya siapin penggantinya ya ada tiga unit saya lepas yang besar dulu yang ukuran 100 mikro oke ini yang kering ya saya coba ukur pakai ESR oke geraknya dibawah 0,22 mikro ya 0,22 mikro sudah kering kalau normal itu seperti ini kalau yang 100 mikro ya mentok ke kanan atau ke 0 nah seperti ini oke mau saya tancap x2 jangan lalap memperinduk kayaknya tapi jangan sampai kembali dan yang untuk elko satu mikro ini teman-teman jangan diperbesar ya untuk nilainya bisa-bisa isinya mudah pecah kalau satu mikro itu harus ukuran satu mikro jangan diperbesar ini juga kering ini terima kasih ada dua yang kering oke sudah terlepas kita coba ukur pakai ESR ini nilainya satu mikro terbaca 0,47 ya setengah kering dan yang satunya yang satunya tidak bergerak jarumnya tidak bergerak sudah kering ya yang satunya kering dan yang satunya setengah kering ini bergantinya kalau normal itu akan menunjukkan ke satu mikro nah ini ya kalau rakitan ESR saya itu seperti ini satu mikro ESR akurat yang mau beli bisa langsung ke Tokopedia atau Shopee dengan toko AAN ESR klik aja AAN ESR ya kalau mau pesan ESR dari saya yang super akurat testemuninya sudah banyak yang sudah berhasil dan yang sudah terbantu dengan ESR rakitan saya oke kita tancap ini penggantinya cabutan jadi pinnya sangat pendek yang baru enggak ada adanya 100 mikro dan 10 mikro oke tinggal satu jangan sampai kebalik jadi ditemukan tiga elko yang kering ya nah yang ini ada tiga oke sudah selesai tinggal dites apakah berhasil oke penggantian elko sudah selesai kita coba untuk menyalakannya apakah berhasil kalau misalkan tidak berhasil bisa jadi IC nya rusak ya saya coba nyalakan oke sudah start wish ternyata masih protect ya teman teman ya tidak membuahkan hasil oke kita lanjut kita lanjut pengecekan elko-elko yang lain ya takutnya ada elko yang lain kalau elko nya tidak ada yang kering kita ganti vertikal aja terima kasih terima kasih Terima kasih. Oke penggantian vertikal sudah ya saya coba nyalakan mudah-mudahan ini berhasil karena rusaknya vertikal itu gara-gara elko ini kering ya saya sering banget menemukan elko ini vertikal short atau mati itu biasanya ditemukan ada elko yang kering ya. Jadi rusaknya vertikal itu biasanya kebanyakan ada elko yang kering oke mau saya nyalakan saya kasih antenn. Oke kita intip layarnya. Oke Alhamdulillah sudah kembali normal teman-teman ya. Jadi biangkirok protek itu ada IC yang short. IC short diakibatkan ada elko yang kering. Di video saya sebelumnya sudah ada ya TV LG atau TV Cina. Vertikal gampang short itu diakibatkan ada elko yang kering. Jadi cara kerja vertikal itu sangat berat. Oke semoga bermanfaat ya buat teman-teman cara mengatasi TV Polytron Protect.